Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tunggu harum mewangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Ya Percaya sama gua Percaya sama gua Gua sama Kayla cuma temen baik Enggak lebih kok Kakak suka ya sama Fitri Bagi saya Keberanian yang sesungguhnya itu Gimana caranya Orang itu Bisa bertanggung jawab Atas pilihannya sendiri Bukan Gimana caranya orang bisa ngelawan Saya sih bisa aja pak Melawan ibu bapak Tapi saya gak mau Karena saya menghormati bapak Oke Fit Fit Saya bisa lakukan apa untuk menembus kesalahan ibu saya Fit Gak usah pak Saya lebih suka menanggung semua ini sendiri Tapi Somong sekali ya kamu Dan kalau kamu Membatalkan rencana ini Kamu tidak hanya mengecewakan Musa Kamu juga mengecewakan al-mahrum orang tuanya Musa Kamu mengecewakan papi Juga mami Eh Lo denger baik-baik ya Lo jangan gangguin kakak gue lagi Lo tau kan akibatnya Lo mau dilabrak sama nyokap gue lagi ha? Makanya Jadi cewek tuh tau diri Mana mungkin lo sama Kak Varel Lagian kan lo tau Kak Varel tuh udah mau nikah sama Kak Moza Makanya lo jangan kecantilan Ngaca dong lo Dengar ya Jangan mentang-mentang kalian rangkai Jadi bisa senake-nake sama saya Saya tuh punya harga diri mbak Dan inget ya Di dunia ini ada yang lebih penting daripada uang Dan satu hal lagi Jangan pernah ngeremein saya kayak gini lagi Oke lah Ada apa ini? Eh Enggak Kak Lo pasti abis ngomiling dia ya? Lo apain dia G? Apaan sih kalo udah gitu? Kalo engga kenapa muka lo aneh kayak gitu? Dan kenapa dia lari? Halo Rustu Halo Rustu Oh boleh ke Rustu dengan senang hati Oke Jum berapa? Yaudah kamu jemput kesini ya Makasih ya Kai Mau ngedate sama Rustu ya? Iya Iya dong Ini yang harus ditantangkanin sama Kak Farel ya? Iya Kai Nah kan Nah kan Pasti dia cemburu Emangnya bener Emangnya bener Kenapa sih? Hei Fit Ini hubungan aku sama Farel Maaf ya Fit Mbak Moza itu sebenernya baik dan sabar Rasanya cuma dia yang bisa berpikir dengan jernih Kasian Fitri Kenapa jadi dia yang disalahin? Wah Tapi bukan urusan gua Fitri harus menyelesaikan masalahnya sendiri Gua kan boleh deket-deket sama Fitri lagi Aduh Gimana ya? Hei Sebentar lagi aku buka praktek sendiri loh Semua izinnya udah beres Tinggal nunggu launching Kamu dateng ya Aldo diundang kan? Kai Kamu suka ya sama dia? Apa? Kenapa sih? Tiap kita lagi ngobrol berdua Kamu gak pernah berhenti nyebut nama Aldo? Enggak Aku tuh sama dia temenan baik banget Jadi Kela Kamu gak usah bohong deh sama aku Aku tau Kamu suka banget sama Aldo Walaupun sekarang kamu disini sama aku Tapi aku yakin Pikiran kamu pasti terus ke Aldo Ya kan? Ya ampun Susah banget ya gua ngelupain Aldo Bahkan Restu pun bisa menangkap hal ini Aduh Gua harus gimana dong? Kela Kayaknya Kayaknya Aku memang harus mundur deh Kayaknya Aku gak bisa memaksain kamu untuk mencintai aku Sementara Aku tau Kamu sangat mencintai Aldo Maafin aku ya Restu Gak ada yang harus dimaafkan kok Kayak Itu semua hak kamu Cinta Memang gak bisa dipaksakan Walaupun Aku sangat mencintai kamu Tapi Ya inilah kenyataan Aku harus menerimanya Tareel Moza Sebenernya Godaan menjelang pernikahan tuh emang selalu ada Tapi Kalau kalian bisa melaluinya Berarti kalian sudah teruji Nah nantinya Kalau kalian berumah tangga Segala masalah rumah tangga itu Bisa menjadi ringan Gak usah sedih lagi ya mas Maafin Farel Atas kelakuannya yang sudah lewat Kenapa bukan Farel sendiri sih yang minta maaf Kenapa mereka gak ngerti juga sih Mereka pikir aku mau main apa Waktu Bill gak mau menikah dengan Moza Ya Al Fitri Kamu baik-baik aja kan? Maksud kamu? Aku kuatir aja sama keadaan kamu Emangnya kamu denger apa tentang aku? Aku gak denger apa-apa Kamu tau kan? Tentang Pak Farel sama Moza yang gak jadi menikah Iya aku tau Tapi aku percaya Fit Kamu gak ada hubungannya sama kejadian itu Aku kenal kamu kok Makasih ya Al Aku juga gak tau kenapa Aku selalu ditempatin di posisi yang salah Dulu Aku selalu disalahkan sama mama kamu Sekarang sama ibunya Pak Farel Udah dulu ya Al Aku ngantuk Seandainya aku ada deket kamu Fit Aku pengen banget meluk kamu Tapi sayangnya Itu juga gak boleh aku lakuin Masuk Bi Non Ini dasternya siapa ya non? Bibi bingung Soalnya udah lama sekali ketinggalan di keranjang setrikaan non Punya nyonya gak mungkin Punya non apalagi Mau bibi buang tapi takut ada yang nyariin non Ya ampun Ini kan punya nyokapnya Aldo Siapa non? Ini punyanya mama teman saya Bi Makasih ya Bi Nanti biar saya kembaliin Ya non Aku jadi punya alasan nih buat ketemu sama Aldo Tempat mendatar Eh Norman Kamu tuh kalo baca koran Jangan isi TTS dong Cari kek lowongan kerja Ngisi TTS juga kan buat gak sepikiran mah Lagian juga ini duit kok kerjaan Kalo misal udah full terus dikirim ke kantornya Bisa dapet duit Dasar Kamu aja malas orangnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kem salam Kem salam Kamu gak elah kan? Apa kabar? Baik kok Ini tante dasternya Maaf ya kelamaan Gak apa-apa kok Kok? Udah tukur-tukuran daster Jadi waktu itu kan aku kesini Terus pengen ke kebun deh Akhirnya minyam dasternya tante Kamu berani-beraninya ya kesini Nanti ibu kamu marah-marah lagi Seperti waktu di rumah sakit Maaf ya tante Mungkin waktu itu mami salah paham Mami orangnya monkey gitu Maafin mami ya tante Kamu izin gak kesini Nanti Kamu dimarah-marahin sama ibu kamu Enggak kok Eee Aldo nya ada? Aldo lagi pergi sama juga anak aku Tapi sentar lagi juga pulang Tungguin aja ya Tante mau masuk Mau masak dulu Kamu belajarnya harus lebih rajin lagi ya Oke om Makasih om Ini Aldo waktu kecil Lucu banget ya lah gemesin Dia memang kecilnya gendut Tau tuh gedenya bisa kurus kayak gitu Nah Kalau ngini Waktu Aldo mau sunat Umurnya berapa ya? Mas Apa-apaan sih ngeliatin foto-foto aku? Sini Eh nah apa sih lo Dari pada di bongong nungguin lo pulang Kamu ngapain kesini? Hih Kamu gitu banget sih sama tamu Wah Mau liat mainan baju juga gak? Ayo Dari pada disini Gangguin orang pacaran Benet Kenapa senyum-senyum? Puas ngeliatin foto kecil aku Kamu kok gedenya galak gini sih? Padahal kecilnya culun banget Udah deh Sekarang kamu maunya ngapain? Aku kan mau ngembalain dasar ibu kamu Kamu inget kan? Yang waktu itu aku pinjem Terus? Kamu udah ketemu sama mama kan? Udah sih Tapi masa kamu tegas sih ngusir aku? Aku gak boleh nih bertemu ke rumah kamu Kai Bukannya aku jahat Tapi kan sekarang kamu lagi deket sama Restu Restu itu suka banget sama kamu Tapi aku gak suka Al sama dia Aku udah coba buat suka sama dia tapi aku gak bisa Dan ternyata Sekarang dia mundur Maksud kamu? Dia tau kalo aku suka sama kamu Terus terang sampe sekarang aku belum bisa ngelupain kamu Al Tapi kan kamu tau Kai Aku gak bisa Aku udah anggap kamu sebagai adik aku sendiri Masa sih kamu gak punya sedikit perasaan khusus ke aku? Tolong ngertiin aku Kai Aku gak suka sama kamu Seperti halnya kamu gak suka sama Restu Kamu gak mau kan dipaksa Pokoknya Mulai sekarang kamu harus ngelupain aku Karena Perasaan aku gak bakalan berubah Kai Oke Aku ngerti Mulai sekarang aku gak akan ngejar-ngejar kamu lagi Dan aku gak akan ganggu kamu lagi Aldo Kamu catet ya Ini terakhir kalinya aku nginjak rumah kamu Ini kayak impian yang jadi nyata Sejak kecil aku selalu bermimpi Suatu hari Aku menikah dan hidup bahagia sama Varel Mulai sekarang Mama sama papa gak usah khawatir Karena mulai sekarang ada Varel yang ngejagain aku dan ngelindungin aku Iya kan Rel? Iya Tante? Moza? Kailah ada disana gak? Enggak ada Tante? Emang kenapa? Aduh Aduh kemana ya Kailah Soalnya Tante tuh telpon tapi gak diangkat Ehm Suara kamu kok beda Kamu lagi nangis ya sayang? Enggak kok Enggak apa-apa Sayang Calon pengantin itu gak boleh banyak nangis Nanti pas hari hanya cantiknya berkurang Ya Tante? Ya Tante? Ya Tante? Nih Ada Handphonenya temennya Om Aldo nih Mana? Nih Loh Kok bisa ketinggalan sih? Ini kan Foto waktu Emang Itu pacatnya Om Aldo ya? Anak kecil mau tau aja Udah Al Pacarin aja Lumayan lagi Cakep Tajir Kalo mau Buat gue Norman Mama sih gak suka Masa anak perempuan Hobinya mabok Udah gitu Kayaknya orangnya nekat ya Mama juga masih kesel sama ibunya Mama dibilang mandor buruh Ini apa-apaan sih? Kok jadi meremet kemana-mana? Cakep Kamu kenapa sayang? Kayla Kamu dari mana? Kok pulang-pulang kamu nangis sih? Tadi juga Mami telepon kamu tapi gak diangkat Aku lagi sebel nih, aku lagi sebel Sayang Kamu tuh sebel sama siapa? Amal Amal Kamu bisa pergi sama dia? Aku gak bisa cerita sekarang Mi Pokoknya aku lagi sebel sama seseorang Kayaknya Dia serius suka sama gua Hmm, Kayla mana? Kayaknya gak ngantor Pi Dia sakit, demam Demam? Sepertinya sih dia stres Tapi Mami tanya gak ngaku Anak itu Anak itu cahil di sekali Ngambuk dikit kabur Stres dikit demam Kapan dewasanya? Farel Nanti kamu gak sibuk kan? Mami sama Papi mau ngajak makan siang Kita berempat ya Kamu Moza, Papi Mami ya Lihat nanti Demi Pasti bisa Komi Kerjaannya gak banyak kok Lu nyari siapa Al? Nyari gue? Emm.. Enggak Kayla nya belum datang ya Rol? Kayla gak datang, dia sakit Sakit apa Rol? Demam Tumben lo nanyain dia Sampai panik gitu lagi Enggak Gue cuma kaget aja Gue ke ruangan dulu ya Rol? Eh, jangan lupa ya Jam 11 meeting Oke Kenapa sih kalo dalam urusan cinta gua gak pernah sukses? Dengan gua curhat sama Diana deh Daripada curhat sama nyokap Pasti dibego-begoin Udah tau ada restu yang ganteng dan tajir Kenapa juga gua masih nyari Rinaldo Hah? Helfon gua kemana ya? Ya ampun Tadi terakhir gua taro mana ya? Masa hilang sih? Dia sakit karena gua Aduh, gua jadi gak enak nih Apa iya gara-gara sikap gua kemarin yang terang-terangan nolak dia? Bikin dia jatuh sakit Mau nengok rumahnya juga gak mungkin Gak enak sama Farah Gak enak juga sama Pak Utama Tapi Gimana caranya ya Gua ngembalin HP ini? Kalo nitip ke Farah Ntar mulai ditanya macem-macem Kamu kenapa Al? Enggak Ditunggu di ruang meeting tuh Yuk Mami kok udah dateng? Kan baru jam 11 Mi Mami tau kok Nanti Mami tunggu kamu sampai makan siang ya Tapi aku mau meeting Mi Mami tunggu bentar gak apa-apa ya Iya gak apa-apa Tenang aja Sorry, saya gak telat Oke, bisa kita mulai? Permisi ibu Mau ngapain kamu kesini? Saya mau ambil sampah Alah gak sebanyak alesan deh Kamu ke ruangan ini kepergoka nama saya Kamu pikir di ruangan ini ada Farah Iya, dan kamu mau godain dia Bu, saya gak pernah punya pikiran kayak gitu Saya ini emang cleaning service Saya ditugasin di lantai ini tiap hari Dan juga tiap hari saya ditugasin buat bersih-bersihin ruangannya Pak Farah Udah-udah Kamu tuh jangan pernah bermimpi mendapatkan Farah Dan kamu jangan godain anak saya lagi Sana pergi kamu Udah buruan, pergi sana Pak Ada apa, Pak? Bapak dengar kamu dapat tawaran kerja baru di tempat lain Apa jadi kamu ambil, Fit? Enggak, Pak Saya gak jadi ngambil itu Lebih baik seterusin aja kerja di sini Ah Ini misalnya Fit Kalau kamu Cari kerja di tempat lain Pasti kamu tidak keberatan kan? Maksud Bapak? Dengan berat hati Bahwa Bapak mengatakan Mulai sekarang Kamu sudah tidak bisa lagi kerja di tempat ini Apa? Bapak mengatakan saya? Bukan, bukan saya Fit Tapi ibu utama yang minta Oh, Farah lama banget sih meetingnya Udah jam 12 lagi Bu Apa sih maksud ibu memecat saya? Karena saya tidak suka kamu ada di kantor ini Saya tidak rela kok kamu mendekatin anak saya Saya tuh gak pernah deketin Pak Varel Apalagi ngegodain dia Jadi ibu gak berhak mengeluarkan saya dari sini Hei, siapa bilang saya tidak berhak memecat kamu Kamu tau gak? Perusahaan ini adalah perusahaan saya juga Tapi saya tetep gak mau keluar dari perusahaan ini Walaupun ibu yang berhak mengeluarkan saya dari sini Apaan ini? Tau gak, Riel? Ini anak udah berani tau gak sama Mami? Pak Saya tuh gak mau disalah-salahkan terus Saya gak mau menanggung apa yang bukan kesalahan saya Oh, jadi kamu mau tau kesalahan kamu apa? Kamu sudah mengacaukan rencana pernikahan Varel dan Mosa Ngerti kamu? Ibu jangan duduk saya sembarangan Saya tuh gak sejahat itu, Bu Fitri! Tolong kamu keluar, keluar dulu Fit Mi Mami ini ngomong apa sih Mi? Kan aku udah bilang Dia itu bukan penyebabnya Mi Mami salah paham Dia bukan seperti yang Mami kira Mami tega ya Kasian kan dia Mi Dia gak tau apa-apa Mi Farel, dengar Mami baik-baik ya Kamu tuh jangan tertipu dengan keluguan dia Aku gak bisa menikahi Moza Karena aku gak mencintai dia Kamu tau gak? Dia itu serigala Tampilannya gadis desa Pokoknya dia jangan bermimpi dia mau bersanding sama kamu Pokoknya dia jangan bermimpi dia mau bersanding sama kamu Maaf Tante Tante udah salah faham Fitri gak seperti apa yang Tante duga Masalah saya sama Farel Murni adalah masalah saya sama Farel Gak ada sangkut pautnya sama orang ketiga Jadi Fitri gak salah apa-apa Tante Udah Tante jadi pusing deh Tenang Tante Semuanya pasti diatasin secara baik-baik kok Tante pulang aja deh Farel Nah Fit gimana Fit? Ah Bapak janji Akan bantuin kamu cari kerjaan yang baru Bapak tau kok kalo kamu tuh kerjanya bagus Maka dari itu orang seperti kamu tuh mudah dapat kerja Hah? Atau kamu ambil aja tawanan kerja yang kemarin Gak perlu Pak Lain kali dia mau disuruh-suruh kayak gitu selain oleh saya Karena saya yang paling berhak disini Dan kamu Fit Besok kamu boleh kerja lagi Anggap aja gak ada yang pencet kamu Aduh! Sini sini! Halo? Halo Kayla Kamu sakit apa? Enggak kok cuma rumah biasa Handphone kamu ketinggalan di rumah aku Sekarang aku udah bawa ke kantor Aku mau titipin ke Farel Akunya gak enak Gimana ya Kai? Kamu besok masuk kantor gak? Ya jangan besok deh kelamaan Banyak nomor-nomor penting disitu Kalo aku ambil sekarang aja gimana? Kita ketemuan di cafe biasa ya Katanya kamu sakit Enggak, sekarang udah sehat kok Yaudah Jadi kamu udah lurusin masalahnya? Berarti Fitri masih bisa kerja disini dong? Kamu Kok ngomongnya sini segitu sih? Aku sih seneng-seneng aja Punya karyawan sebaik Fitri Maksud kamu apa, Mos? Makin lama kamu makin aneh atau gak? Kamu kira kamu gak aneh apa? Kamu tuh bukan Farel yang aku kenal Bahkan kamu tega ngebentak ibu kamu sendiri Cuman buat belain Fitri Makasih ya Al Aku gak nyangka Ternyata foto aku banyak juga ya di handphone kamu Kamu kan tau aku ngefans sama kamu Tapi saran aku Kamu hapus aja foto aku Kenapa? Supaya kamu lebih mudah Ngelupain aku Enggak, Al Aku gak akan pernah ngelupain kamu Dan aku gak akan pernah ngapus foto-foto kamu dari handphone aku Tapi itu konyol, Kai Aku tau kamu gak suka sama aku Tapi asal kamu tau ya Disaat aku berusaha buat ngelupain kamu Aku malah jatuh sakit, Al Ternyata gak gampang buat ngelupain kamu Aku pulang dulu ya, Al Aku tau perasaan kamu, Kai Karena aku juga merasakan hal itu sama Fitri Abis ini panggil Kayla Dia suruh makan Dia mau makan obat tuh Bi Non-Kaylanya belum pulang ya Loh, kemana Bi? Dia kan lagi sakit Kurang taunya Kayaknya abis terima telepon Dia langsung pergi Mendadak jadi sugar buger lohnya Aneh banget sih Bi Kemarin dia pulang Dia nangis-nangis Sekarang sakit malah pergi Kemana ya Bi? Loh, kok kamu yang beresin ruangan saya, bukannya Fitri? Maaf pak, Fitrinya sekarang ditugaskan depan, membereskan taman Oh Maaf ya pak, kalau bapak tidak berkenan saya ditugaskan disini Gak apa-apa sama aja kok Makasih pak Fit, nih serapan Emang itu apaan? Kodok Ya makanan lah Kenapa sih? Bapak pake repot-repot kebehin saya sarapan Kamu masih marah ya sama saya Ya udah deh saya buang aja ya Iya jangan-jangan Yaudah saya makan Ini roti apa sih pak? Kok bentuknya aneh? Itu namanya koreisang Enak loh Hah? Apalah itu namanya susah banget Saya makan ya pak Kamu makan gak nawarin orang lain? Kamu makan gak nawarin orang lain? Baah mau nih Kok bekas kamu sih? Oh iya lupa lagi Iya denih Gak usah deh Ngelet kamu aja saya udah kenyang Ehm Fit Lupain soal tadi malem ya Ini gak bisa dibiarin Gua harus nolong Fitri Dia gak boleh dijerim kambing hitam Lel Lu sibuk gak? Gua pengen ngomong sama lu Boleh Boleh Soal apa Al? Sorry ya gua Bukan ikut campur Tapi apa bener Lu ngebatalin pernikahan lu sama Moza? Entahlah Kalau lu gak mau nikah sama Moza Lu bilang dong terus terang Kenapa Fitri yang jadi kambing hitam? Kenapa Fitri yang jadi kambing hitam? Maksud lu apa? Ya gua kasian aja sama Fitri Dia gak tau apa-apa Melihat kedekatan lu sama Fitri Ini Orang bisa salah paham Gua gak rela Kalo orang nuduh Fitri Ngancurin hubungan lu sama Moza Lu kira itu alasan gue Gak menikahi Moza Lu masih sayang kan sama mis kemantan lu Bukan karena itu Al Lalu? Gue gak nikah sama Moza Karena gue gak cinta sama dia Al Dan gue tau Pernikahan tanpa cinta itu Itu ada kesalahan besar Apesan kedua Karena gue Gue cinta sama Fitri Al Tolong Rel Gue emang bukan siapa-siapanya Fitri Tapi gue sayang banget sama dia Gue gak mau kalo dia dijadiin kompensasi sama lu Siapa yang menjadikan dia kompensasi? Gue gak mau ya kalo lu sampe mempermainkan Fitri Gue gak ada niat sedikitpun untuk mempermainkan Fitri Lo kira cuma lo yang bisa Cinta dan tulus sayang sama dia Gue juga bisa Al Gue serius Gue tulus mencintai dia Jadi... Gue ingin melindungi Dan membahagiakan dia Al Gue gak tau Apa ini namanya cinta sejati Tapi asal lo tau Gue gak ada niat sedikitpun Untuk mempermainkan Fitri Al Rel Tapi kan lu udah mau nikah sama Moza Lu jangan aneh-aneh Rel Cukup Al Lu sama aja ya kayak orang tua gue Al denger ya Ini bukan urusan lo Dan gue gak minta sedikitpun Nasihat dari lo Eh Fit Ya? Aku mau ngomong sama kamu Mau ngomong apa El? Kamu udah tau bahwa Bahwa Farel suka sama kamu Barusan Farel bikin pengakuan sama aku Kalo dia menyukai kamu Ngapain si Aldo? Dia pasti ngomongin soal tadi deh Sekarang Aku pengen tau perasaan kamu ke dia gimana Apa kamu mencintai dia juga? Kamu suka sama dia? Iya Iya pak Saya segera kesana ya Iya El Aku dipanggil Pak Warman ya Ke ruangannya Tadi Aldo ngomong sama kamu gak? Engga 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 ngomong apa-apa Engga ngomongin soal saya Maaf pak Saya mau narutis dulu ya Engga Engga Maaf Ya Rel Kamu udah ngundang siapa aja Soalnya Aku udah mulai nyatetin nama-nama buat diundangan Mas Kamu masih mau Meneruskan rencana itu Aku gak mau ngulang kesalahan kayak dulu Dulu kita pernah putus Cuman gara-gara Miska Tapi sekarang Aku gak akan rela ngebiarin Fitri Ngerebut tempat aku Tapi masih sepertinya dulu Mas Aku gak cinta sama kamu Buat apa kamu Nerusin semua ini Aku tau kamu sekarang lagi dimabuk cinta sama Fitri Jadi sekarang kamu emosional Kamu ngambil keputusan kegabak kayak gini Rel Tapi aku yakin Perasaan kamu ke Fitri Cuman sementara Fit Iya mbak Kamu tau kan Hubungan aku sama Farel udah mulai meruncing dan nama kamu dibawa-bawa Sekarang aku mau nanya sama kamu Apa kamu suka sama Farel Oke Aku gak akan maksa kamu buat jawab itu Tapi aku cuman pengen ngasih tau sama kamu Fit Hubungan aku sama Farel tuh udah lama banget Aku gak tau dia mencintai kamu atau enggak Yang pasti dia perhatian banget sama kamu Cuman mungkin gak sih Hubungan aku sama Farel yang udah lama gini Tergoda sama Sama kamu dengan gampangnya kayak gitu Jadi kalo Farel bilang dia cinta sama kamu Mendingan kamu pikirin lagi deh Fit Bisa aja kan Dia cuman mainin kamu aja Kamu ngerti kan maksud aku Fit Iya mbak Aku ngerti Cuman punya Terima kasih telah menonton.